P.T. Pindad adalah perusahaan industri dan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan produk militer dan komersial di Indonesia. Dan membekerjakan sekitar 3.000 karyawan. Pada mulanya di tahun 1808, didirikan sebuah bengkel peralatan militer dengan nama Artileri Konstruktif Winkel di Surabaya. Seusai Perang Dunia Pertama, kemudian menempati rumah baru di Kota Bandung. Kota militer Hindia Belanda pada saat itu dan berkembang menjadi industri peralatan militer. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1950, TNI Angkatan Darat mengambil alih pengelolaan pabrik menjadi pabrik senjata dan misiu. Hingga akhirnya, berubah status menjadi BUMN dengan nama PT. Pindad Persero pada 9 April 1983. Kemudian pada tahun 1989, perusahaan ini berada di bawah pembinaan Badan Pengelola Industri Strategis atau BPIS. Dan pada tahun 2002, PT. BPIS Persero dibubarkan oleh pemerintah. Sejak itu, PT. Pindad beralih status menjadi PT. Pindad Persero yang langsung berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. PT. Pindad telah sukses memproduksi berbagai senjata ringan yang sudah digunakan TNI dan Polri. Misalnya, senapan serbu SS kaliber 5,56 x 45 mm, senapan mesin SPM-2 kaliber 5,56 x 45 mm, senapan runduk, Sniper rifle yaitu SPR-2 kaliber 12,7 x 99 mm. Selain senjata kendaraan militar yang telah diproduksi PT. Pindad, seperti tank ANOWA 6x6, yaitu kendaraan taktis Armored Personal Carrier.